Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim Ala rasulihil karim amma ba'd Pada kesempatan ini Kita akan membahas Tentang mahram Apa itu mahram? Karena mahram adalah orang-orang Yang haram untuk dinikah Jadi sebenarnya Mahram ini Akan dibahas dalam bab nikah nanti Siapa saja yang boleh kita nikahi Dan siapa saja yang tidak boleh kita nikahi Ini kenapa saya bahas di awal Karena ini ada hubungannya dengan Wudhu Ketika kita bersentuhan kulit Yang bukan mahram kita Berarti batal Tapi ketika bersentuhan dengan mahram kita Yaitu orang-orang yang saya tulis ini Ini tidak Membatalkan wudhu Dan auratnya juga berbeda Antara perempuan yang mahram Dan juga perempuan yang tidak mahram Dengan kita Aurat dia di depan kita itu Berbeda Sebatas apa sih Aurat di depan mahramnya Nanti kan sebentar lagi Kita akan masuk ke dalam bab aurat Mahram itu Ada dua macam Pertama Mahram mu'abad Yakni mahram yang selama-lamanya menjadi mahram Mahram mu'abad ini Ada tiga sebab Pertama Sebab nasab Atau keturunan Yang akan kita bahas ini Kemudian yang kedua Sebab Pernikahan Yang ketiga Sebab Persusuan Dan yang kedua Mahram mu'abad Yaitu mahram yang hanya Sementara saja Hubungannya dengan Nikah saja Tapi tidak ada hubungannya Dengan aurat Dan tidak ada hubungannya Dengan yang membatalkan Wudu ketika Bersentuhan kulit Seperti Adik ipar Saya Menikah Dengan istri saya Mempunyai adik Perempuan Nah adik perempuan itu Adalah mahram Mu'abad dengan saya Saya tidak boleh Menikahinya Tapi hanya Sementara waktu saja Mungkin nanti Ketika Istri saya meninggal Atau bercerai Maka saya boleh Menikahi Adik perempuannya Ketika dia menjadi Mahram mu'abad Yaitu mahram Sementara tadi Saya bersentuhan kulit Dengan dia Tetap membatalkan Wudu Mbak Fumihwan Sekarang siapa saja Mahram Sebab Nasab Atau keturunan Ada tujuh orang Yang mahram Dengan kita Sebab keturunan Atau nasab ini Menurut Al-Quran Ini posisinya Saya Atau kita Kita Mempunyai Ibu Dan Bapak Kalau perempuan Anak Anak laki-laki Yang ketiga Adik Adik Juga kakak Adik perempuan Atau kakak perempuan Kalau perempuan Berarti adik laki-laki Kakak Laki-laki Yang keempat Paman Atau bibi Dari ibu Kalau kita Laki-laki Mahramnya Dengan bibi Kalau perempuan Mahramnya Dengan Paman Namun Paman Atau bibi Ini Bukan Paman Atau bibi Sebab menikah Dengan paman Atau bibi kita Saya Misalnya Punya paman Paman saya Menikah Dengan orang lain Biasanya Istrinya paman Kita sebut Bibi juga Tapi itu hanya Sekedar Panggilan saja Dalam status Mahramnya Tidak ada hubungan Dia bukan Mahram dengan Kita Yang kelima Paman Atau bibi Dari Bapak Kalau laki-laki Dengan bibi Kalau perempuan Dengan Paman Artinya Bibi kita Gak boleh Kita nikahi Selama-lamanya Dan juga Ketika Bersentuhan kulit Dengan kita Tidak membatalkan Wudu kita Yang keenam Keponakan Dari adik Baik adik pertama Adik kedua Adik ketiga Semuanya Ketika dia ini Disebut Keponakan Anaknya Adik kita Maka Mahram dengan kita Terus Sampai ke bawah Anaknya Keponakan kita Berarti Cucu Bagi kita Kalau ini Ke kita Berarti Kita disebut Paman Oleh dia Kita Ke bibi Atau ke paman Keponakan 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 Bibi atau Paman Maka Posisinya ya Perhatikan Yang ketujuh Keponakan juga Tapi dari arah Kaka Kaka Kita Kita boleh Dia Dan ketika Keponakan 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 Begitu juga Dalam Masalah Aurat Sepupu kita Di hadapan Kita Ini seluruh Tubuhnya Kecuali Wajah Dan telapak Tangan Berbeda Dengan Adik Kita Adik Perempuan Kita Auratnya Di depan Kita Itu Hanya Sebatas Pusar Sampai Lutut Saja Jadi Kerudungnya Boleh Dibuka Begitu Juga Dengan Ibu Kita Boleh Membuka Kerudungnya Di hadapan Kita Tapi Kalau bukan Maharom Yaitu Sepupu Harus Menutup Seluruh Auratnya Kecuali Wajah Dan Telapak Tangan Maafu Mikwan Sampai Sampai